Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga, salam respect Bola makan bola Tagline-nya masih menuju Biala Dunia Qatar 2022 Sendikibol, kalau ngomongin Qatar Nanti bersama beliau Sudah berusaha mencari Tiket VVIP, Bung Sendy Dekat dengan bagaimana Pemain kesayanganku, asal Juve Nggak mau yang lain, sayurnya gitu ya Marco Mota Marco Mota Yang deket-deket Berada di stadionnya Punya siapa itu persisnya sekarang? Kan nggak bisa berada di stadion sendiri ya? Nggak bisa Masih pindah-pindah kan sekarang? Iya, masih dibangunkan, belum jadi Belum Jakarta International Stadium Keren Uang makeup yang sangat-sangat skillful Dikasih Sepp Trianto Maulana Nama aslinya? Nama asli Itu bisikan dari Rana Hilmi Sesama Unair Sesama Unair Rana Hilmi Man Sunian Anda divosi Juve Iya Fix Juve Atau yang lain pindah? Sebenarnya lebih ke Ronaldo Lovers Wah ini Ini ada lagi ya Ronaldo Lovers Kemana pun dia berada Kita ikutin dia Gitu Tapi kalau ngomong klub bola Sebenarnya Waktu zaman kecil Itu internisti Internistinya yang mana ini? Antara Ronaldo Lui Nazario Delima Christian Fieri Bubu Bubu Fieri Bubu Fieri Terus abis itu Karena seri A Cenderung turun kan Terlalu menarik Terlalu menarik Kalau menekal dengan Premier League Premier League Ronaldo datang dari Portugal Dipanggil ser Alex Come on 2003-2004 kan Premier League kan luar biasa Anda menjadi supporternya United Akhirnya pindahlah ke United Kita nomaden juga ini Habis dari Old Trafford Bergemilang prestasi Dapat tantangan Di Los Galacticos Santiago Bernabau Memanggil CR7 Menjadi Madridista Madridista Betul Ini ya Carian Dan 3 kali UEFA Champions League Jangan dibahas Kalau Ronaldo ini Rajanya Rajanya Prestasi Apa yang dia Piala Dunia Kalau dulu kan udah Nunggu World Cup Nanti di Qatar Anda yang jadi saksi kan Amin ya Amin Di Asia Mudah-mudahan Covid udah kelar Kita bisa berangkat COVID kelar Indonesia sehat Yang anda sekarang ini Lagi geluti ya UMKM Bersama dengan Bapak Menteri Salam olahraga Menteri yang luar biasa Saya suka ya Skillful Olahraga terus Betul Betul Setiap hari Setiap pagi Kecuali Senin sama Kamis Jadwal beliau Puasa 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 sunai Jadi berhenti olahraga Tapi selain Senin sama Kamis Beliau olahraga Setiap hari Gak pernah berhenti Untuk mencari keringat Imun nambah Iya kemarin Sempet saya Tertemu sama beliau Waktu di Jakarta PPKM belum bisa lari-lari Akhirnya Apa yang diambil Pintasnya Olahraga di rumah Apa ya Treat meal Treat meal Lalu angkat Barber Ya Udah itu Yang penting Berkeringat setiap hari Itu yang dilakukan Mas Menteri Sandiaga Uno Harus bertemu dengan Sandy Gibol Siapa bola Indonesia Barusan kita ngomong disini Saya pertama kali Dengan carian Face to face Mas Sandy Indonesia harus berubah Dengan federasinya Atau enggak Secara personal Saya ngeliat potensi Sabang Sama Merauke Bisa membawa Indonesia ini Luar biasa Contohnya dari podcast Bung Sandy aja Itu levelnya kan sudah Level internasional 10 Ya kan 100 Tetap itu adalah dunia Itu dari podcast Social mediannya Bung Sandy Bersama dengan teman-teman Disabilitas Why not Yang lain ya kan Harus tergerak Nasionalismenya kita nih Respeknya Masyarakatnya Untuk peduli terhadap Pola dan juga Lingkungan sekitarnya Jangan jadi Ronaldo lovers Kalau ternyata Kebaikannya dia Enggak ditiru Secara sederhana Pribadi Cocok Apa yang bisa kita lakukan kan Kalau enggak berbagi Kepada sesama Hidup sehat ya kan Ya Singkat Pasti kembali kepada Ilahi Betul Itu yang Saya ambil nilai-nilai positif Dari siapa bola Bukan hanya pertandingan Dan skillnya aja Menyalurkan hobi Harus Tapi kalau enggak ada Membonjengi itu dengan Sesuai dengan Sekarang ini Kita Islam Betul Habluminanasnya jalan Betul Jangan mau kalah Dengan yang disana Betul Sepakat saya Awag-wagbar Takbir Aku belum nanya Ini jerseynya khusus Dipakai buat Bola Makan bola Hari ini Lagi-lagi ya Istimewa buat Carian Meskipun Enggak ada kaitannya Dengan Christian Ronaldo Hari ini harus tahu Satu September Anda datang Nomor satu kan Ronaldo Oh iya betul Followernya itu loh Seluruh klub Inggris Dikumpulkan Pengikut Instagramnya Enggak ada apa-apanya Dengan Pemen kesayangannya Carian Betul Dimakan Makanya Nama saya Carian Apa Inisialnya juga CR Karena kita Mengso itu Mengso Mengso tapi elegan Jadi dari dulu Kita sekolah SMP CR sudah ya Sudah CR julukannya Yang niru sana Yang niru sana Dipaksakan Harus niru ya Harus niru Hari ini Capsnya program Bola makan bola Masih belum sebulan Caps ke 23 Caps ke 23 Luar biasa 23 nama-namanya Siapa Saya ada datanya Nanti ada di segmen Kedua Aku langsung aja Ke Carian Masih kita warming up Main bola Kalau gak warming up Nanti hamstring Ini jersey gimana PT Garda Matek Itu ada Netizen FC Tengahnya Ini banyak sponsor Ada Ada foundation Carian foundation Itu apa Carian foundation Bia Ada Yang nongkrongin Aulam media televisi Ngerti nih Carian foundation Itu lagi-lagi Sosial Sosial Berbagi dengan sesama Terbungkus Respect Itu memang gerakan Gerakan yang memang Saya pribadi buat Dimulai dari pandemi kemarin Awal-awal pandemi Masih baru ya Baru-baru kemarin ini Tergerak saja Untuk membantu sesama Bung Sendi Karena di saat pandemi ini Sangat banyak Saudara-saudara kita Yang terpuruk kan Entah itu dirumahkan Penghasilan menurun Lalu juga Gak bisa keluar rumah Minimal itu kan Pembatasan Pembatasan ini Dan akhirnya Ya inilah tergerak Untuk membuat Carian foundation Bekerjasama juga Waktu awal-awal pandemi Dengan Mas Menteri Waktu itu belum jadi menteri Kita sama-sama bergerak Untuk membantu Ada mahasiswa Teman-teman Sekolah yang kemarin Kesulitan untuk mendapatkan Paket internet Lalu kuota Lalu juga Para UMKM Yang pasti terdampak Karena adanya Pembatasan-pembatasan Ini pandemi Dan juga Akhirnya Gerakan kita yang terakhir Salah satunya Juga untuk Karena saya hobi Sepak bola Bung Sendi Akhirnya kita mencoba Untuk support Gerakan-gerakan sosial Melalui Olahraga Dan ini adalah Salah satu bentuk Support Carian foundation Kepada Klub Netizen FC Ada dimana ini Netizen FC Baru dengar Mohon maaf Sendi Ibu gak terlalu ngerti Netizen FC Netizen FC Ini timnya 3 menit tuh Lihat Gak bisa lama-lama Netizen FC singkatnya Jadi kalau misalkan Di Jakarta ada Kita kenal Celebrity FC Ini Nah ini netizen FC Competitor Rifal Sebenarnya Bukan Kita saling Ibaratnya 11-12 lah ya Ada celebrity Karena disana mentereng ya Lebih baik Don't do it ya Sekolah akhir Lebih bicara Dan akhirnya Kita mengumpulkan Teman-teman Teman-teman yang ada di Khususnya Jawa Timur ya Ada di Surabaya Viter Kuntajaya itu juga Ikut juga Bagian dari Netizen FC Viter Pul Landupnya nomor 1 Semacarian disebut Viter Kuntajaya Bagian dari Netizen Itu Bagian dari Netizen juga Lalu juga Teman-teman Ex-pemain pro Juga Yang Kemarin Pandemi juga Banyak Yang Ada Agus Indra Jepang Lalu Satria Tama Satria Tama Sempat beberapa kali Ikut latihan kita juga Lalu David Faristian Wismoyo Widistio Persegres lah Rata-rata disitu Lalu juga Banyak ada beberapa Ex-pemain Persebaya juga Yang ikut Dan Kita memfasilitasi itu Untuk teman-teman tetap bisa Menjaga kondisinya Lalu juga Tetap bisa latihan Walaupun kita konsepnya Funfootball Teman dimana Venue untuk Ganti-ganti kita Jadi mulai Kalau di Gersik Kita main Di Dharma Pasti ya Jokosamudra Kalau dari Dharma Kemarin masih Masih di close Selama pandemi Gak boleh Gak boleh Gejos Jokosamudra Lalu Keluar Delta Sidoarjo Masih ke sana juga Lalu juga Kalau di Surabaya Kita di daerah Menganti Lakar Santri Lakar Santri Ada juga Semen Stadion Semen juga Jadi kita Pindah-pindah Nomaden juga Diingetin sama Hakim Garis Plus Wasid Keempat Injury Time Injury Time-nya Abis Siap Nanti setelah Turminum Lanjut lagi Dengan bahasin yang lebih menarik Sendingibok Caps ke-23 BMB Bersama dengan Carian Aku akan tanya Beberapa poin penting Apa sih ya Kegiatannya Menteri yang luar biasa Sendiaga Uno Kecuali membantu dengan Luar biasa Bapak Jokowi Apa aja Ada di sini BMB Menuju Pialaudia Qatar 2022 Bersambuat 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih terus berada di BNB Bola makan bola Saya sudah bilang tadi bersama dengan yang luar biasa Gestar 1 September Carian BNB Caps ke-23 Beberapa nama saja saya sebut Nanti Anda bisa lihat ya di belakang saya ini Siapa saja Di sebab luar dunia Mengenakan jersey 23 Salah satunya pemain dari Man United Kita akan nanti berikan nama-nama Caps ke-23 Hubungannya dengan Supertar Sepak Bola Ada di sini Spesial buat carian Mantap Sepak bola jangan dianggap Terus hobi yang biasa-biasa Gak boleh Mesti skillful Data harus akurat Jangan sembarangan Gila bola Bicara bola Katanya Rana Hilmi Sangat bersyukur punya Teman dari UNER Rana Hilmi Skillful Siap Saya banyak belajar dari dia Meskipun dia lebih muda Dibandingkan saya Belajar itu gak akan ada berhentinya Setuju Kalau misalnya bisa kita upgrade Bisa kita upgrade terus ya Kenapa Termasuk belajar nasionalisme Dari para pejuang Yang sudah memperdekakan bangsa Cerita aja untuk Carian Pemirsa BNB Sandy ini Satu tahun kalender Satu yang saya tunggu Sebagai arah Suraboyo Hari Palawan Katanya Bangsa yang besar Bangsa yang menghargai Jasa Palawannya Saya tahu Gak terlalu banyak orang Menunggu tanggal 10 Saya salah satunya Kalau bukan kita Siapa yang Memberikan respect Ful kepada Pejuang bangsa Pilihannya cuma dua Merdeka atau mati Tapi mereka lebih milih mati Sekarang Orang-orang Gak mau mati Kena corona Vaksin Vaksin hidup Padahal takdirnya manusia Meninggal Pejuang dulu gak ada Mati aja Gila gak dulu Itulah Bedanya Dulu dan sekarang Dan Sandy Bob Bersama Nengi Alian sudah Komit Untuk nasionalisme Menuju Piala Dunia Qatar 2022 Supaya Indonesia Nanti berada di sana Apapun caranya Mudah-mudah bisa Terus Mengajakin yang Mudah-mudah Millenial Lebih suka lagu Nasional Oke Kita janji Mau kece Hari ini Ngece Dengan lagu Indonesia Yang mungkin Banyak anak Sekarang Gak terlalu Interes Di sana Disana Tepat Lahir Beta Dibuai Dibesarkan Bunda Tempat Melindung Di hari Tua Sampai Akhir Menutup Mata Cocok Cocok Selalu suka Haruskan ya Dari yang paling kecil Playgroup Taman kanak-kanak Kemudian SD SMP SMA Guliat Semuanya Kita pengen Guru-guru ini Lebih mengenalkan Lagu-lagu itu Untuk menanamkan Patriotisme Nasionalisme Harus cinta Indonesia Jangan sampai Nasionalisme Kita tergerus Kalah dengan Yang modern-modern Youtube Yang lebih ke Arah kartun Apa segala macam Itu yang harus Dikurangi lah Karena kita Tidak bisa Ngomong Tidak boleh Karena sekarang Era perkembangan Zaman ini Sudah terus Dinamis Lalu Fast Dan lain sebagainya Jadi artinya Tetap nilai-nilai Peran orang tua Peran kita-kita media Betul Peran media Peran orang tua Khususnya Untuk membimbing Adik-adik kita Yang mungkin Sekarang ini Duduk di bangku pendidikan Jangan sampai Nanti ketika Seusia kita Seusia Bung Sandy Ini nanti Nggak ngerti Tentang arti Nasionalisme Yang luar biasa Gitu Gak ada kan Gak ada kan It's okay ya It's okay Gak dikasih pertanyaan Disuruh Disuruh nge-change-nya Juga anti-mainstream Ya kan lagu nasional Why not Dan itu Kebiasaan saya Carian memas Saya bekerja dimanapun Di radio Di TV Dengan hara sumber Dengan temen bicara Saya nggak suka dengan Textbook Saya lebih seneng yang Spontanitas Karena sebab bola Menurutku ini ya Harus kemana-mana Ya harus Apalagi aturan main Ruf Dugging Katanya yang sirana ini Diganti terus sama IFA ya IFA juga Viva Apalagi saya yang seneng Dengan pergerakan Dinamis Seorang pemain tengah Selalu up to date Ya itu dia Gak apa ya Tanpa pertanyaan Oh aman Sika Bung Sandy Karena Bung Sandy ini Namanya sama kayak Menteri Pariwisata Dan ekonomi kreatif Jadi harus kreatif Juga Saya di Aga Uno Manta Saya di Aga Uno Kapan bisa bertemu Kita mainkan Anak muda harus diselamatkan Apalagi pada saat sebelumnya Penghujung Agustus Saya bersyukur sekali Dengan Serah setiap toko Sahabat saya Bapak Hans ya Gus Hans Pro Gus Hans Dia sebagai Orang penting untuk GNAN Gerakan hati narkoba Jawa Timur Memberikan pesan Mendekati Peringatan Hari Pahlawan Saya punya Saya worth Singkat aja Gak kenal rokok Gak kenal miras Gak kenal drugs Pahlawan Simple Minimal buat dia sendiri Jadi pahlawan Keluarganya Di tengah pandemi Ancamannya kesana Kan sangat ngeri Betul Ya itu yang memang Harus juga Selain tadi Peran nasionalisme Juga Hal-hal yang mungkin Dilarang oleh Khususnya agama Ini juga harus Dijelaskan Dan mulai diajarkan Jadi concern Orang tua minimal Di rumah ya Paling gak untuk Benar tadi Kata Bung Sandy Menjadi pahlawan Bukan hanya untuk Pahlawan minimal Bukan untuk Orang banyak Tapi untuk keluarga kita Diri kita sendiri Itu yang Ruda luar biasa Gitu loh Itu bisa nemu ide Saya spontanitas Karena kenal carian Karena saya mengidolakan Sandiaga Uro Mantap Beliau seperti apa sih Tambahkan cerita Menteri yang satu ini Daerahnya Pak Jokowi Sandiaga Uro Beliau Di TV aja udah kagung-kagung Jadi kalau ngomong Sandiaga Uro Bung Sandy Memang beliau itu Luar biasa sekali Awalnya kan Beliau ini merupakan Rival ya kan Di Pilpres It's okay It's okay Lalu beliau juga Komit untuk sebenarnya Di luar pemerintahan Ini cerita Bahwa Komit sebenarnya Berada di luar pemerintahan Tidak mau Menjadikan Untuk menjadi pejabat Di negeri ini Sebenarnya seperti itu Awal-awal ya Awal-awal Hampir 7-8 kali Tawaran dari Pak Presiden Ditolak Oleh beliau Sampai akhirnya Di akhir 2020 kemarin Beliau memutuskan Untuk Mengambil Itu Karena memang Tantangan Pandemi ini Luar biasa Dan pariwisata Ekonomi kreatif ini Menjadi Sektor yang Sungguh sangat Prihatin Memprihatinkan Panggilan jiwanya Panggilan jiwa beliau Akhirnya tidak lama Waktu itu Kita habis ke Mesir Bulan November Desember Setelah pulang dari Mesir Beliau kena COVID Dan selesai kena COVID Beliau akhirnya Dipanggil Pak Jokowi Dan akhirnya menerima Untuk menjadi Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Karena bukan Karena semata-mata jabatan Tapi karena Memang ketulusan Untuk sama-sama Membangkitkan Sektor pariwisata Dan ekonomi Dan itu bagian dari Yang kita Sejak awal bilang Respect Menebus batas Betul Itu yang Harus dilakukan Sesama manusia Membantu sesama Kalau ngomong Harta Kekayaan Itu sudah Luar biasa Diberikan Tuhan Dan beliau selalu bilang Ini titipan Dan akhirnya Ya sudah Sekarang Waktunya untuk Mengabdi kepada Masyarakat Seperti itu Yang di Menset dari beliau Posisi sekarang Dimana Bapak Menteri Prewisata Ekonomi Kreatif San Diego Uno Di mana beliau Di Jakarta Sekarang kemarin Habis kunjungan Ke Sumbar Dan Sekarang keliling Ke wilayah Jakarta Mulai dari Jakarta Selatan Barat Sampai ke Pemulauan Seribu Untuk meninjau program Anugerah Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Itu salah satunya Pasti ya Harus bersih Ya harus bersih Harus menerapkan CHSE Apa Cleanliness Health Itu yang harus dilakukan Prosedur-prosedur itu Selama pandemi Dan ini beliau Memilih 50 desa terbaik Dan sekarang Dikunjungi satu persatu Kita doakan Event yang dibikin Bapak Menteri Ekonomi Kreatif Ya Sukses Amin Terpenting lagi Beliau dengan Jajaran Kementerian Sehat Amin Yang ditatangin Lebih sehat lagi Betul Ekonominya terutama Betul Kita harus Break lagi Siap Turu minum Berkali-kali Karena spesial yang datang adalah Sahabatnya Sadiaga Uno Kita kasih Turu minumnya Empat kali Siap 60 menit Cukup Oh cukup Kalau enggak Cukup Next time Oke Siap Amin Edit ketagihan Tapi bukan narkoba Oke Ini adalah Ketagihan yang lain Ketagihan Dalam sisi positifnya Mantap Cakap Tetap di BNB Caps ke 23 Bersama dengan Carian Jangan kemana-mana Nanti ada cerita lainnya Termasuk saya siapin catatan Bagaimana tim-tim Elit Dunia Masuk di Kalender FIFA Laga Internasional Juga Persahabatan Di BNB Terima kasih Terima kasih Salam Respek Buat yang dari tadi Sejak pukul 18.30 Pulang kerja Belum sempat mandi Nungguin BNB Kalau anda mandi Kelewatan Awal-awal Bagaimana Sewornya Sahabat kita Nia Carian Nunggunya harus Setengah 7 Prepare sebentar 19.00 Sudah Melotot Betul Tidak boleh Lengah Program ini Setiap malam Every Night 19.00 Full Berita-berita Anjar Sepertinya Apalagi Membahas Yang sangat-sangat Aktual Piala Dunia Katar 2022 Capt Saya bilang Ini yang ke 23 Dilengkapi Teman-teman Sahabatnya Sini Gemol Di Radio Susana Siapa saja Nomor 23 Yang pakai Aku udah sebutin Bagaimana dilengkapi Bang Rian Keren Dia tahu Itu Beckham Icon Sembola Inggris Bersama dengan Real Madrid Terlalu banyak Top Players Lebutan Nomor Dia ngalah Pakai yang 23 Beckham Jamie Carragher Liverpool Ada Sol Campbell Arsenal Matrasi Internasional Milan Dia kenal Vivian Vue Menci Alessandro Bastoni Sedan Sekiri Sekarang ini Berada di Olympique Lyon Itu Nomor 23 Michy Basuai Belgia Ada Pierre Emil Hosberg Denmark Andria Sawin Negara Mana Ingat Rusia Kemarin Diambil Perancis Trofinya Peladunya Di Qatar Maunya Sahabat kita Siapa yang ambil Portugal Sebelum Pension Cristiano Ronaldo Last World Cup Mudah-mudahan Akan ada Memori yang indah Untuk Ronaldo Katanya yang lain Karep Mu Andra Sabin Ada Guti Hernandez Madrid Maingong Ini lagi Dicermati Supporternya Milan Pengganti Gigi Donnarumma Portieri Anyar Milan Nomor Kostum 23 Emry Chan Jerman Juan Villis Portugal 23 Ada Willy Caballero Argentina 23 Ederson Moraes Brazil Lu Luq Luq Xiao United 23 James Coleman Everton 23 Catat lagi dari Sendibol Bagaimana piala dunia Qatar Tim Mesir Without Mozilla Salah disimpan ini Capek setelah kemarin Gagal memenangkan Di Pupul Big Nets Lawan Chelsea Mozilla Tidak termasuk Di squad Mesir Persiapan Lawan Angola Gabon Gabon tau kan Pierre Elmery Abameyang Di sana Mesir Punya El Sharawi Al-Hali Abu Gabal Keeper cadangan Zamalek Defendernya Kuliah disini Kebanyakan dari Klub lokal Hegazi Abdel Zawi Gabal Hamdi Tengahnya Gak berada jauh Kebanyakan memen lokal Hussein Al-Sahad El-Zolia El-Zaid Depannya Nama pemain Gelatas Rai Mustafa Muhammad Berpartner dengan Koka Olympiagos Muhammad Sherif Hussein Hassan Al-Hali Ini rada mentereng Terkenal di tim Mesir Pelatihnya Hussein El-Badri Balik Kecarian Anda pengusaha muda Catatannya dari Ranadinho Anggota Kadin Tergabung di Hit Me Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Jawa Timur Siap Sibunya luar biasa Kok masih labelnya Gila Bola Kapan ngikutin siapa bolanya Di mobil gitu lagi Nyetir Update Score Hunting Berita-berita Anjar Gimana Bola itu Udah bagian dari Kalau kata Subasa Bola adalah teman Bahasa lainnya Agama kedua Agama kedua Banyak lah Jadi memang dari kecil Sejak SD 2002 itu Semenjak Seneng inter Akhirnya Kesini Semakin dewasa Seneng Jadi hiburan Senengnya apa Yang saya mau nanya Kollektor Gersi Sempat Sempat Jadi dimana Dulu Gak ada online Jadi dimana Jadi Kalau dulu Itu Zaman SMA Memulai Usaha Pertama saya Adalah jualan Gersi Bola Kok malah jualan Ini Jadi Karena awal-awal Suka mengoleksi Baju-baju bola Zaman-zaman kecil Waktu itu kan Memang Kita masih Belum Uang jajan Masih sedikit Akhirnya beli yang Gak Ini Gak ada labelnya Gitu kan Misalkan Inter ada Nike Kita gak ada yang Pakai Nike disini Cuma ada logo Internya aja Nah Semenjak tahun 2011 Waktu itu Prepare untuk Acara Euro Nah Itulah Saya melihat peluang Waktu itu Untuk beli jersi Ori mahal Akhirnya banyak kan Muncul jersi-jersi Great-great-great Ini kan Akhirnya itu Saya ambil peluang itu Untuk Akhirnya teman-teman Banyak yang tertarik Teman-teman yang dimasuk carian Sekolah Teman main Mereka Kalau aku dulu Waktu jaman SMA Teman digersik Kita Belum banyak orang Memutuskan jual jersi Belum Belum banyak Kalau sekarang Udah banyak kan Jersey-great-ori Jersey-great-thailand Dengan kualitas yang oke Dan harga yang Jauh dibandingkan ori Memang Ya memang Originalitas sebenarnya penting Tapi kan Kalau misalkan Yang penting udah kelihatan Iya kan Ya Betul Nah itu yang Aku ambil waktu dulu Dan akhirnya Ya Tidak pernah terlepas dari bola Yang jangan salah satu kolektor Punyanya carian Masuk ke Radius Yusana ya Diberikan fan yang lain Belum Belum sih Belum Belum Bisa Banyak fansnya disana Jangan-jangan loh ya Salah satu koleksi Jadi banggirnya Datang ke Radius Yusana Ketika itu Ini Bukus Endi Jadi saya belikan Saya kenakan waktu itu Betul Jadi ya sampai sekarang Akhirnya Tiap weekend Kalau misalkan sempat Kita nonton bola Apalagi kemarin Ada Chelsea Lawan Liverpool Lalu MU Kita mulai aktif lagi Nonton MU nih Waktu lawan Wolves Ya kan 0-1 Ya 0-1 Waktu itu Kita mulai ngikutin lagi Mason Greenwood Ya kan Ya walaupun kemenangannya Kalau aku lihat Ada faktor lucknya Disitu Secara penguasaan Lebih bagus Wolves Ya kan Ada Adam Traore Adam Traore Itu luar biasa sekali Tapi Ya beruntung Masih unggul 1-0 Di menit-menit akhir Luar biasa Itu sih yang jadi Akhirnya Terus Bagaimanapun Sepadat apapun Disempatkan Walaupun gak sempat nonton Langsung kita ikuti Replay-nya Youtube Ya di Youtube Lalu juga berita-beritanya Di Instagram Di Twitter Ya kita ikutin Berapa waktu yang dipakai Untuk carian Di tengah kesimpukan Update Apalagi kalau musim Lagi Saya tahu ketika kasihkan Meskipun hanya 1 match Di Youtube 10 menit-15 menit Ya betul Makan waktu Ya mungkin sekitar Setengah jam sampai 1 jam Aku habisin buat Buat ini ya tiap hari Pribadah tanda kutip Kita update Apalagi Zaman-zaman Bursa transfer kemarin Ya sebelum ditutup Ini kan Seru banget Tiba-tiba Bursa transfer Kalau penamatannya carian Ini ya Sahabatnya Sadia Gauno Siapa pemain yang anda anggap Wah ini seperti yang saya pengen nih Pindah ke satu tim baru Kalau aku lihat Sebenarnya Pengen Harry Kane pindah ya Kalau misalkan Woblok aja Bosnya Salah satu Pemain termahal Insting membunuhnya Luar biasa Pindah Rugi mereka Betul apalagi belum ada trofi Sama sekali Lindungi Segala macam cara Pengennya seperti itu Pengennya kemarin Kemana yang anda mau Ya Kemarin Terserah mau kemana aja Tim yang berlabel juara ya Karena Aku lihat Kasian juga nih Kita menganggap dengan Inggris Selawan Itanya Pindah aja Pindah aja Ini saatnya Karena dia adalah Predator juga Dan Eman Kalau misalkan Sayang banget Kalau sampai hari ini Dia belum dapat trofi Ternyata mengejutkan Ketika anda Understimit dengan Sekuatnya Spurs Dengan pelatih anyar Justro Nuno Espiritu Santo Number one Standing Betul Tiga kali kemenangan Luar biasa sekali Nuno Espiritu Santo Portugal Dan Dan itu Tidak terlepas dari peran Son Jung Min Bagus-bagusnya Beberapa musim terakhir Tetap konsisten Tidak terlepas dari selatan Betul Wah itu Ternyata Cara Membaca Lineup Cara mengenalisa Enggak kalah dengannya Di Jakarta Bener-bener keberuntungan BMB 1 September Mendaratkan Pundits Luar biasa Dari Gersik Mantap Kebanggaan Gersik Gersik Mudah-mudahan Jadi spiritnya Kuts Subangkit Membawa Gersik United Pelan Tapi pasti Step by step Berada di tempat Oromanya Liga 1 Amin 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 Itu juga harapan Buat kita ya Karena waktu dulu Zaman Petro Kimnya Gua gak ada lawan Itu final Waktu saya masih kelas 2 SD Saya berkesempatan Untuk nonton Langsung lawan Persita Tangerang Di Kelurabung Karno Dan itu animonya Luar biasa Dan saya sangat bangga Bisa ada di situ Persita Tangerang Atau Persi Bandung Persita Tangerang Waktu 2002 ya 2002-2003 itu Ini yang juara Juara waktu juara Yang dengan Liga Yes Liga Bank Mandiri Disana Disana saya Saya hanya kebagian Pada saat busnya Jemput Bersama dengan Manager Bapak Ima Supardi Untuk keliling Di Gersik Ya betul Kebagian Euphoria Convoy Betul Sama Pelus Capelus Capelus Nang diai Mantap Aku bener-bener Pengen reuni Dengan semuanya Ultrasmania lawas Didukung sama carian Siap Peminggian luar biasa Ini sekaligus Ngerangkul Semuanya Yang di Gersik Jangan patah semangat Tetap optimis Dukung Gersik United Berada di Kasta Berapapun Seperti Support Gersik Ada banyak cerita lain Kita akan bagi Di exam yang berikutnya MBM Akan kembali Dengan cerita yang Lebih Hebat BMB Hebat Gersik Sudah berada di menit 80-an, tadi dikasih tahu sama Wex ya, kenapa penyebutannya PMB ganti ke MBM. Beliau ini yang mengarahkan bagaimana Redi Susana, Bung Zendi, jamannya ketika itu saya salah satu yang suka menyimak gul-gul Redi Susana malam hari, menit-menit dan yang lain, Gersik ini salah satu daerah yang menurut saya animo, kemudian kegilanya harus diakui sama dunia, bukan hanya radio saya, Gersik ini, Peter Pelus ada yang di togaran itu loh, Oh ya, toko sandal, togaran, selalu support di halftime. Apa Indugikwan di Sabah sama Carian, ini bagian di respect juga, nggak boleh kita merasa di atas, apa itu, berada di TV, lupa sama mereka-mereka, Nah, doa, doa mereka yang nggak kelihatan ini justru, ya kan? Betul, melalui netizen FC juga kita mengumpulkan teman-teman yang memang masih suka main bola, untuk paling tidak silatu rohim. Sampaikan dengan keras carian, harus memanggil Anda untuk respect, terus membawa kebaikan sesama di lapangan hijau awalnya, begitu ya? Betul, paling tidak kita bisa silatu rohim lah di situ, karena kan katanya silatu rohim adalah meruas, memperpanjang umur, beruas rejeki, Nah, itu lah, takbir, ya, jadi itu yang menjadi support juga dari netizen FC untuk bisa terus mengumpulkan saudara-saudara kita yang memang gila bola juga sama dengan Bung Sandy ini kan? Enggak, 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 Anda lebih gila bola, enggak lah, aku harus ngasih tau ya, bener-bener di luar rugaan, kan ini caps pertamanya saya memarking dengan carian, Ini berada di layar kaca, pertama juga, ngejar bolanya beliau ini ya, dengan back heel, dengan tenangan kaki kiri, komplit, skillful, saya asli ngos-ngosan, applause, ini baru pertama-pertama, Enggak, enggak, enggak ngerti kalau beliau ngajak lagi Bung Sandy seminggu sekali, Bung Sandy 2 menit, mudah-mudahan banyak waktu luang, karena beliau juga sangat singgah support, Mudah-mudahan bisa jadi pundit juga nih, ya kan? Ini sudah pundit ini, ini sudah pundit ya, ini harus rutin, ya kan Bung Sandy. Anda nggak ngerasa, saya udah kasih apresiasi dengan yang di Bukute Jakarta, di Pernasional, bersaing lah ya. Iya, iya, tinggal nanti dirutinkan saja nih, banyak belajar sama Bung Sandy. Karena, saya belajar sama Anda, karena apa, kita di sini saya udah jelasin, saya nggak memberikan bocoran pertanyaan. Siap, siap, mengalir, oh di sini loh. Berada di jalan ayah ini pukul 16, masih kena macet, jangan pulang kerja, it's okay. Anda mungkin masih nunggu, saya nanti berada di TV pertanyaannya apa nih, yang dikasih sama saya untuk ada di BMP, everything is okay. Oke, udah masuk ke segmen keempat, nggak kerasa kan? Nggak kerasa, cepat banget. Sepak bola itu bener-bener Allah wakbar, takbir. Betul, takbir. Banyak peluang-peluang yang dihasilkan juga dari sepak bola, Bung Sandy. Apa? Jadi, kalau misalkannya tadi, kalau misalkan kita bisa mempersatukan teman-teman ini, banyak sekali hal-hal yang mungkin belum kita pikirkan sebelumnya. Belum kita pikirkan. Ya, akhirnya. Buka di sini ya, Bang Rian, mohon maaf sepot. Belum kita pikirkan, saya ngerasa hampir 30 tahun yang berada di media. Saya sedih, karena menurutku keyakinanku, ketika Indonesia main, national team, baik yang senior maupun kelompok umur, itu belum memanggil semuanya Indonesia kita. Merah putih. Betul. Seluruh Nusantara belum terpanggil. Ya, masih. Mereka di TV yang waktu itu punya hasian hanya memanggil mereka yang terkenal. Mereka yang merasa sudah mengkoleksi jersey. Mereka yang berada di klub-klub Liga Indonesia. Padahal potensi untuk yang tidak di situ, jumlahnya bisa berlipat-lipat. Ya, betul. Mereka di tengah hutan, di pinggir gunung, di tengah laut, itu Indonesia juga. Betul. Harus kita ranggul bahwa ini bangsa yang besar. Harusnya kalau kita ngomong Indonesia 270 juta lebih. Separuhnya bisa. Iya. Dan itu sepak bola ini bukan harus, orang rata-rata kalau ditanyain olahraga apa yang sekiranya paling bisa, pasti jawabannya sepak bola. Apalagi cowok. Enggak ada yang, kalau kita ngomong basket kan, aduh bingung dribblenya gimana, ya kan. Benar. Raket juga demikian, badminton, ada yang mukul mensley dan lain sebagainya. Tapi kalau bola, ya lari, kita tendang bola, kita bersebelas, kita bisa team work yang bagus. Akhirnya, iya, sebenarnya bisa kita cari pemain-pemain yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Cuma ya itu tadi, banyak hal, banyak faktor yang mungkin ini ke depan bisa harus dipenai lah oleh federasi kita. Di benar itu, cerita lainnya dari Sedikibol. Bagaimana ya, bagaimana peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kecintaan masyarakat Indonesia, itu justru banyak diindus mereka-mereka di macam negara. Ya. Datang ke sini, eksekusi, mereka tahu. Tahu. Ya kan. Kegilaannya seperti apa. Betul. Penjualan aksesoris, mesendek, gila-gilaan angkanya. Betul. Kalau saja ini terus-menerus, kita nggak sadar bahwa mereka mengambil keuntungan untuk dibawa ke negaranya, Jangan dong. Saya lewat carian, nanti bisa disampaikan sama Pak Menteri. Ya kan. Menteri Perwisata, ekonomi. Kreatif. Kreatif. Tolong ini harus dianggap sebagai sesuatu yang, wih. Semudian manusianya itu. Sport industri ini merupakan sebenarnya peluang yang besar sekali. Dan aku melihat sampai saat ini, melihat itu banyak belajar juga dari Presiden Persebaya. Pas. Ini benar-benar asisnya carian aku tangkar. Kasibaya Surabaya. Kasibaya Surabaya. Supremo. Ya. Asulananda. Menjual, tanda kutip. Ya. Jersey. Jersey. Pemain lawasnya. Halil. Berapa ratus juta. Lebih dari. Contoh bahwa di tengah pandemi, no problem. Betul. Masih ada orang-orang gila. Betul. Mau menghargai sesuatu yang disitu. Menurut orang udah lupa ya. Itu dia. Halil. Itu contoh loh di satu tempat kota Surabaya. Halil luar biasa. Betul. Mengalahkan rekor lama dari BP. BP. Penjualan, sorry, di lelang. Ini contoh kecil. Bagaimana potensi di tempat yang lain. Saya rasa banyak orang yang mau mengeluarkan uang dengan jumlah besar untuk apa? Football. Football. Betul. Ya. Dan itu aku lihat bahwa Persebaya ini menjadi klub yang, banyak sekali pembelajaran untuk mungkin para pelaku pencinta siapa bola yang ada di Indonesia. Buat teman-teman juga yang mungkin punya klub fan football seperti Netizen FC dan lain-lain sebagainya. Paling tidak dia bisa melihat bahwa potensi peluang dalam sport industri ini jika di create dengan baik. Sangat berlimpah. Sangat berlimpah. Dan itu yang akhirnya bisa stabil di Persebaya di bawah naungan Presiden Mas Hasrul. Ini sampai sekarang bisa terbilang konsisten lah ya. Konsisten dibandingkan klub-klub lain yang. Contoh paling kecil. Ini aku bongkar juga di PMB. Ya. Siaran radio. Siapa kenal saya? Sekelintil orang. Saya coba dengan wax. Jual kemeja. Shandy Soccer. Saya berapa satu kemeja? Berapa? Waduh. Orang bilang kemahalan. Tapi saya pede bahwa ini sebuah nilai yang harus bermain di angka itu. Betul, betul, betul. Mau beli. Meskipun saya kasih tagline limited edition. Gak mau banyak-banyak. Karena nanti saya rajin jualan ke asiran radio. Betul, betul, betul. Itu contoh kecil bahwa football. Wow. Keenakan jual ini ya. Gak mau dengan status kacang lupa kulitnya. Betul, betul. Dan aku melihat sekarang mulai banyak nih teman-teman yang juga akhirnya memutuskan ambil decision untuk mengaku sisi klub bola. Ini sultan. Teman-teman ya. Yang luar biasa ya. Sebagai youtuber. Rafi Ahmad. Gading Martin. Jura kan 99. Jura kan 99. Gila. Gila. Stadion Kanjuruan. Luar biasa espansinya. Itu itu yang. Itu contoh real ya. Yang diandalkan bahwa ini udah ngerti duitnya di sebab bola. Ya. Ya. Dan itu ya bagus untuk untuk mudah-mudahan bisa dari situ teman-teman bisa membantu untuk membangkitkan persepah bolaan Indonesia dari segala lini. Baik itu dari sisi sosialnya. Baik dari sport industri nya. Dan juga dari prestasi Indonesia secara keseluruhan. Itu yang kita harapin sih. Harus ada impact lah Bung Sandy. Harus. Sudah pemiliknya sultan-sultan seperti itu kan. Impactnya yang kita pingin pasti setuara dengan carian perubahan. Perubahan. Kita nggak pingin langsung drastis. Betul. Minimal dari cara mereka mencintai klubnya tahu. Betul. Anarki sudah nggak. Betul. Rasis apa lagi. Bahaya. Betul. Itu perpecahan bangsa. Kalau kita nggak bisa antisipasi menjaga dari hari ini. Jangan dong. Betul. Betul. Jadi sudah nggak usum lah kita ngomong. Sudah nggak usum. Ya nggak usum. Sedih. 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 Ketika sudah diselamatkan. Pemerintah. Menpora. Bikin aturan yang lebih ketat. Ketat. Bisa berjalan. Hiburan buat kita. Dijaga bersama. Bener. Nggak boleh stadion ya. Nggak usah ke stadion. Kita nonton bareng aja. Mungkin. Ya kan di rumah masing-masing. Dengan keluarga. Ada carian. Ketika pegang gadget. Karena sekarang ini jaman nyusul media. Berbicara dengan. Koridornya. Fair play. Sportivitas. Nggak perlu ya. Kepada rival. Supporternya anda. Ngomong yang. Ya betul. Betul. Itu juga yang. Harus menjadi pembelajaran juga. Buat semua. Pencinta sepak bola. Kalau pengen prestasinya itu. Maju. Prestasinya Indonesia bagus. Paling mau. Bisa dewasa. Dari kitanya sendiri. Dari. Nanti juga. Mental kepada pemainnya juga bisa bagus. Ya kan. Dan. Prestasi kita pasti. Secara. Linier. Akan. Berbanding lurus. Akan juga terangkat. Takbir. Hahaha. Ini sederhana. Tapi prakteknya susah sekali. Betul. Karena budaya dari. Supporter di tanah air memang. Masih sangat primitif. Kita mau apa adanya kan ya. Betul. Maunya menang. Pengennya juara instan. Betul. Ngeri. Gak ada di mancana garasana. Langsung juara. Bayangin. PSG. Ada lagi. Ya. Man City. Ya. Pengguna. Pelatih top. Ya. Mimpinya. Enak aja. Betul. Betul. Ternyata. Belum bisa. Ya. Dan. Saya tahu betul. untuk meng-create suatu tim bola yang profesional. Itu juga. Dengan susah payah. Berdara-dara. Itu yang juga harus dipahami oleh teman-teman pecinta bola. Jangan. Tanya berharap prestasi. Tapi. Proses yang terpenting. Proses itu yang lebih utama. Dan. Kita juga harus bisa. Apa. Saling memahami. Antara manajemen. Ya kan. Juga pemilik klub. Cinta sepak bola. Jangan hanya pengen. Menang. 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 Katanya Carian. Kalau aku pemahamannya. Ketika tim anda kalah. Tapi. Sudah berjalan di koridurnya FIFA. Betul. Paham respect. Fair play. Sudah mereka terapkan. Itu akan mendapatkan tempat di hati. Penonton. Betul. Berada di. Tim lawan itu ngertinya. Wah ini kalahnya asik nih. Betul. Iya. Kalah dengan terhormat lah. Bahasa ini ya. Iya dong. Betul. Itu mesti jadi. Jadi lifestyle baru. Untuk semua orang kita. Betul. 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 Ada satu ayang. Muncul bagi pemenang yang kalah banyak. Betul. Harus ngerti. Setuju saya. Netizen. FC. Anda. Punya nama lagi yang belum disebutin. Mumpung di sini. Kita file-nya udah YouTube. Waduh. Lupa namanya. Plus beberapa teman di Kadin. Rukmi. Mumpung kita berikan kesempatan. Membagi line up. Sahabat-sahabatnya Carian. Ya. Kalau dengan Pak Menteri cukup ya udah ya. Sudah cukup. Cukup. Beliau adalah mentor juga. Di dunia usaha, dunia politik, dunia apapun itulah. Yang buruk ya keagamaan juga. Mumpung bisa nanya yang terakhir tentang Pak Menteri Sandiaga Uno. Siapa bola bagaimana di benaknya beliau? Ada tim yang disukai? Pemain favorit? Kalau beliau itu sebenarnya kalau ngomong olahraga. Yang pertama. Beliau ini lebih arahnya ke basket. Sebenarnya. Seneng MBA aja. Ya. Karena beliau juga lama di Amerika kan. Tahu, tahu, tahu. Terus abis itu. Sempat juga main profesional juga. Di salah satu. Ya. Sempat di. Klub di Indonesia. Ya. Di Indonesia bahkan. Di sini? Ya. Sempat juga di IBL waktu zaman-zaman dulu ya. Tapi beliau sangat menyadari dan sangat. Bahkan kemarin habis konten juga masukin ke Instagram tentang apa namanya. Perpindahan Ronaldo dan Messi juga yang mengebohkan. Mau. Memberikan atensi. Ya. Dan dunia memberikan atensi. Betul. Dan beliau juga ternyata mengangkat produk-produk ekonomi kreatif juga. Sempat menyinggung bola buatan Indonesia yang dipakai di liga-liga luar negeri. Pilar dunia pernah. Oh iya pernah juga ya. Pabriknya di belakang rumah. Nah itu. Kita harus tahu. Betul. Beberapa. Aperl. Beberapa alat untuk coba bola. Utamanya pilar dunia. Bikinan. Pabrik-pabrik di Indonesia. Itu dia. Kalau bolanya sudah tinggal nanti prestasi timnas dan pemainnya yang. Gini. Harapannya bisa. Tapi diawali tadi ya secara sederhana. Cara menonton bolanya harus asik. Ya. Di Bumbu Trispek. Betul. Tinggal 2 menit. Gak kerasa. Berarti harus lanjut lagi ntar ya. Ya dengan catatan. Jangan hingga hari ini. Aku sudah nunggunya. Mas. Kalau pos pun gimana. Bayanganku sudah kemana-mana nih. Ya aman. Btw sudah sangat perfect tuh. Siap. Pertama dinikmati. BNB. Yang hari ke 23. 23. Sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda sehat terus. Amin. Bagaimana tadi beberapa cerita menarik. Anda bisa sampaikan ke yang terhormat. Bapak Sandiaga Uno. Siap. Siap. Kita rubah ya. Betul. Indonesia kita dengan sesuatu yang istimewa. Ya mudah-mudahan ke depan. Dengan segala. Apa namanya prestasi dan juga kemampuan. Dari pejabat-pejabat kita ini. Tentunya tidak lepas dari itu. Membawa prestasi yang luar biasa. Buat tim nasi Indonesia ke depan. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Itu yang kita harapin. Memperingati Hari Pahlawan. Spirit hari ini ya. Ya. Hero spirit. Aku tulis status. Itu banyak yang nanya. Siapa nih Bung Tunggu. Tonton. Kalau nanya di WhatsApp nggak. Sukses nih aku ya. Harus anda nikmati setiap malam. Setelah carian siapa. Tungguin terus setiap malam. Di Aula Media Televisi. Aku pembintah dulu. Terima kasih semuanya. Salam ala raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam respect. Porsa Juve. Christian Ronaldo. Glory to thee. My Chester United. Glory to thee. Glory to thee. Glory to thee. Ha 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 ha. onaa niya NyoZ Malaysia